Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memasak cumi-cumi tumis sajajang kewet-kewet ini sajajang ya kalau di Hindu namanya enggak tahu ini alat Taiwan nah ini sajajang satu sendok makan penuh bumbunya disini bawang putih dua siung terus jahe terus ada cabai terus bawang daun yang banyak karena ini saya bawang daun disini tuh kayak sayur gitu di bos saya nah disini ada jifun dan garam sedikit banget Oke kita mulai saya potong-potong dulu semuanya nah ini bumbu dan cumi-cumi saya potong dulu tadi sudah saya cuci tapi yang baru bersabung jangan lupa di subscribe di like di komen juga di share nih nah ini biasanya saya bawa eh daun bawang saya seperti biasa yang putih dan yang hijau pasti saya bisa seperti ini karena kalau daun yang hijau dimasukin duluan itu terlalu matang warnanya kurang nah bawang putih biasanya saya kembang putih ini lebih sedap iya ya 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 Kita potong cumi-cuminya Nah ini buat cumi-cumi saya potong dulu Garis-garis begini biar samping Oke saya potong dulu Oke mari kita tumis Lalu panas dan wajan Tambahkan minyak Nah Lalu masukkan dulu Bawang putih dan jahe Bawang putih jahe Sampai merah Dan daun bawang yang putih Kita tumis hingga harum Masukkan padanya Tumis hingga harum Masukkan cumi-cumi Cumi-cumi tidak boleh terlalu lama dimangkat Dan matinya keras Masukkan garam sain pipan Eh Dan penyatap rata Eh Tumpu-tumpu Eh Tidak saya tambahkan air Nah Masukkan saun bawang yang Cucu Oh 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 Nah setelah ini kelihatan bentuk-bentuknya matikan api lalu kita tutup selama setengah menit tutup sebentar saja ini ditutup dalam keadaan api mati karena tempatnya masih panas oke, boleh kita angkat nah, dengan begini sumit-sumit itu rasanya mati api tidak terlalu alat nah, seperti ini bunda-bunda jadinya tumi-tumi tumi-tumi sadjar siang nah, selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa jangan lupa di-subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati